Kami puji dengan ria Di kau Allah yang besar Pakai bunga terima siang Hati kami pun megar Tak putus dan derita Kepimbangan telah lenyap Sumber suka yang apadi Di sinarmu menyerah Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Saya bersama keluarga Saya Budi Handoko Bersama istri Swan Pit Dan anak saya Theo Kami akan menemani Bapak Ibu sekalian Untuk membaca dan merenungkan Firman Tuhan Sebelum kita mulai Dalam pembacaan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Atas berkat dan penyataanmu Yang telah engkau berikan Dari tadi malam sampai sekarang Kiranya firman yang Akan diberikan Dapat menjadi berkat Bagi kami yang mendengarkan Masih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Tema pada hari ini adalah Bertandinglah dan rebutlah Yang diambil dari 1 Timotius 6 Ayat 11 sampai 16 Kita fokus pada Ayat 11 dan 12 Yang demikian bunyinya Tetapi engkau hai manusia Allah Jawilah semuanya itu Kejarlah keadilan Ibadah, kesetiaan, kasih Kesabaran dan kelembutan Bertandinglah dalam Pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah Engkau telah dipanggil Dan telah engkau ikralkan Ikral yang benar Di depan banyak saksi Demikian sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Brennan Manning Yang hidup tahun 1934 Sampai 2013 yang lalu Adalah seorang penulis Yang berasal dari Amerika Serikat Seorang pengkotbah awam Dan pembicara publik Dia terkenal karena Buku terlarisnya yang berjudul The Regamuffin Gospel Ia tergabung dalam Kops marinir Amerika Serikat Dan bertempur dalam perang Korea Setelah kembali ke Amerika Serikat Ia belajar jurnalisme Dan pada bulan Februari 1956 Menning memiliki pengalaman yang kuat Mengenai kasih pribadi Yesus Kristus Ia mencatat bahwa Pada saat itu Seluruh kehidupan Kristiani Bagi saya menjadi sebuah hubungan yang intim Dan penuh hati dengan Yesus Menning pernah bercerita Tentang seorang pecandu alkohol Yang meminta pendetanya Untuk mendoakannya Agar ia terlepas dari masalah kecanduan Ia mengira Ini adalah cara yang tepat dan mudah Untuk mengatasi ketergantungannya Sang pendeta yang mengetahui motivasinya Untuk minta didoakan Kemudian menjawab Saya punya ide yang lebih baik Pergilah ke Alkoholik Anonymous Grup penolong pecandu alkohol Ikutilah program yang ada Dengan tekun Dan bacalah Alkitab setiap hari Kamu harus berjuang Banyak orang termasuk orang-orang Kristiani Ingin meraih keberhasilan Dengan cara yang mudah dan instan Tidak perlu berlatih Tidak perlu bekerja keras Tetapi dapat mendapatkan hasil yang terbaik Ini adalah sebuah impian Yang sulit diwujudkan Hasil yang baik dan memuaskan Perlu pengorbanan serta ketekunan Rasul Paulus memberikan nasihatnya Kepada Timotius Agar ia mengejar keadilan Ibadah kesetiaan Kasih kesabaran Kelemah lembutan Timotius dimotivasi Untuk bertanding Dalam pertandingan iman yang benar Dan merebut hidup yang kekal Paulus mengajar Timotius Supaya menata hidup Dan menjadi teladan yang benar Timotius diteguhkan Akan panggilannya bagi Kristus Yesus Serta terus menjaga hidupnya Tidak bercacat Dan tidak berjelah Hingga kedatangan Kristus yang kedua kali Tantangan dan hambatan orang-orang Kristiani Tidak semakin ringan Tidak ada cara yang mudah Untuk menjadi serupa dengan Kristus Oleh karena itu Komitmen dan ketekunan Sebagai murid-murid Kristus Wajib terus diperjuangkan Dan diperagakan setiap waktu Setiap murid Kristus dipanggil Untuk hidup sebagai alat Tuhan Bukan malah memperalat Tuhan Bertanding dan merebut kehidupan Itulah panggilan hamba-hamba Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Pagi ini kami boleh diingatkan oleh firmanmu Bahwa di dalam kehidupan ini kami harus bertanding Tidak ada sesuatu yang instan Tetapi semuanya harus berproses Dan kami harus berusaha untuk merah itu Bukan hanya dengan kekuatan kami sendiri Tetapi dengan mohon pertolongan Tuhan Kiranya kami dimampukan Untuk tidak berputus asa Dalam menghadapi berbagai persoalan hidup Tetapi dengan pertolongan Tuhan Kami dimampukan untuk mengatasi Menghadapi itu semua Memperoleh solusi Dan hidup kami boleh merasakan berkat Yang daripada engkau Kami menyerahkan kegiatan kami hari ini Akhir pekan kami bersama dengan keluarga Semuanya kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Dan sampai jumpa Tuntun aku Tuhan Allah Lewat kurun dunia Kau berkasa dan setia Pimpin kami yang lemah Roti surga Roti surga Puaskanlah jiwaku Terima kasih telah menonton